Jalan-jalan ke Bengkulu, ulangnya bawa cerita Ini hari minggu yang aku tunggu, siap-siap nonton kita Hey Nedijen, inget ya, ini acara hiburan, bukan aja ngedung mulut Kalau ada lawakan yang gering, mohon dimaafkan Kalau kalian suka, support ya Jadi, santai aja, jangan baper Karena kita disitu cuma mau happy-happy aja Nggak ya, cokong Omongan-omongan kates, kita harus matranslat Ya udah bang, nanti aku traktir nark*** ya Cuman tadi fenomen itu kayaknya sekarang nggak bisa deh Karena KTP-nya setelah difoto, dia harus selfie sama KTP-nya Sekarang kayaknya kayak gitu deh Ya tinggal di gini lah Tapi meskipun dia tuh udah Miss Queen, nggak punya uang, bayar 20 juta pake apa? Nah itu susahnya disana, yang mau nggak mau bayarnya, pakai ginjal Jadi kayak tiba-tiba datang ke rumahnya, kamu nggak mau bayar, jadi kayak dipotong sendiri Apanya dipotong? Ginjalnya diambil Nggak mungkin Di nominal berapa lo, stop? Satu juta Wah Wih, pelit ya Sudah nikah belum? Belum Ya udah Masalahnya dimana kalau pacar emang masalah? Tapi sudah, dia udah tunangan Oh, udah tunangan Ya, kalau nikah juga nggak apa-apa, ntar, celah, ntar nikah lagi Selamat datang di luar Nurul Bang Cok Bang Cok, tunggu dulu Bang Cok Kenapa nih? Lu harus kiri gue di episode kali ini Aman Karena gue ini substitution pak Iya Kalau lu nggak kiri gue, gue cuma dua episode, gue nggak lanjut lagi nih Betul, jadi buat temen-temen nih, buat temen-temen nih yang bingung kenapa di sini ada Samuel Karena memang dokter Richard Lee punya pekerjaan lain Dan itulah kalau memang sudah sibuk, masih ngotot, pengen terkenal Tapi Bisnisnya udah terlalu dimana-mana masih pengen bikin podcast, aneh banget Makanya, mendingan gue aja yang lanjutin kan Iya Iya Tapi kok hitamnya di gue doang nih ya Oh iya Ini makin pressure banget nih gue Oh iya, bener juga Bener juga Berarti dia dokter Bukan Bukan dong Bukan Nggak semua yang duduk di situ dok Oh oke 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 Pak Ruka tapi sebelumnya apakah pernah dengar Samuel? Tidak Tidak pernah Gapapa Kenapa lu tanyain sih, Wak? Tanya semua orang Tapi memang dia, memang dia tuh jarang tau Oh iya Aku tau, Raffiama Siapa yang gak tau Raffiama Pak Jokowi Ya jelas Iya dong Ente kalau gak tau Pak Jokowi gak boleh kerja di sini Oh iya 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 Betul Selamat datang sama Rizal lah tuh Beda 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 Loh tuh sebenernya pengen dikenalnya sebagai influence apa sih? Apa aja boleh lah Yang awalnya Awalnya gue entertainment Terus gue switching ke bisnis dan investasi sekarang Cuma sekarang lagi main ke podcast juga gue Berarti lebih ke bingung Bener Bener Kates tau gak? Enggak Oh gak tau Aku tau dia Aku tapi sempet tau-tau karena dia masuk FYP Terus ya aku kira dia kayak anak-anak Tuhan gitu loh Awalnya Terus itu sekarang apa anak-anak setan? Dia sekarang kayak sukses Dia suksesnya kayak anak Tuhan yang gereja kayak Dalam nama Tuhan Yesus kayak gitu loh Kayak gitu loh Bang maksudnya Oh iya iya Aku jangan bilang anak-anak Tuhan aku minder nih Kalo ini anak siapa? Anak Jin 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 Selamat datang ada semua yang selamat datang juga lagi Haruka Iya Selamat datang juga Kates Belakangan ini saya ada Kalo ada Kates biasanya ada saya Biasanya? Biasanya Kenapa tuh? Saya harus men-translate Susah ya? Oh susah Susah Ngomongan-ngomongan Kates kita harus men-translate Yaudah Bang nanti aku traktir nark*** ya Weeey Amit-amit Nanti kita tangkap semua Taktir sini Traktir kan bisa yang lain dulu dong Sambil bakar iben gak bisa Sambil bakar iben aja enak Atau bebek carok enak Oke Kita sekarang topik kita kali ini adalah Judul Judi Online Ini ada topiknya? Ada topiknya Kita ngobrol-ngobrol biasa aja Tapi gapapa kalo ke topik ini juga nanti Harus ini obrol-ngobrolnya? Biasanya sih kita berangkatnya dari situ Oh tapi mengakhirnya gak tau Malir-langga mali Jadi kalo kurang bagus ya ganti gak apa-apa Langsung merasa senior Langsung merasa senior Haruka langsung merasa senior Biasanya sih kalo ngomong Palestina pasti rame Pasti Tapi kali ini kita yang ringan-ringan Oh iya ringan Itu berat soalnya Judi Online Iya Kalo Haruka sendiri tau Judi Online gak? Pernah Tidak Karena aku kurang pinter Oh berarti kalo pinter mau Iya sih Tapi kamu di Jepang tuh kalo gak salah ada yang namanya Pacinko ya? Ada Itu termasuk ke Judi ya Menurut aku itu kayak game Pake duit dikit Mungkin buat temen-temen yang kurang tau Kamu bisa jelasin gak Pacinko tuh apa? Pacinko itu kayak Ya sama kayak itu sih kayak ada di kasino gitu kan Jadi kayak main slot Main slot ada alatnya Kalau gak main ada yang bola-bola kecil masuk Fiverr dapet duit gitu sih Oke Cek QQ ya? Kurang tau sih saya Kamu tau QQ gak? Enggak Ayo kamu jawab jelasin dulu Gua aja bingung Gua juga gak tau QQ Gila apa yang saya ngomong Lebih aneh lah gitu Cuma ngomong doa Gila banget Gitu doa Tapi kalo kamu Karena di Jepang tuh kan banyak Beberapa kali Punya kesempatan untuk pergi ke Jepang Mereka punya arcade gitu kan Tempat bermain kayak timezone gitu dan lain-lain Itu banyak yang begitu-begitu Kayak Pacinko Aku pertama kali masuk ke Pacinko itu Ketempat Pacinko itu pusing Berisik ya? Berisik banget Terus gara-gara itu banyak yang bangkrut sih Masa? Karena main Pacinko? Itu orang bodoh sekali Oh bodoh Berarti Judi dong itu nama Iya Tapi mungkin hampir semi-judi Tapi gak judi gak ngerti deh gue Legal gak sih di Jepang itu? Pacinko legal Indonesia doang yang gak legal gitu-gitu ya? Kalo di Indonesia Kita masih hantu lah Tapi kalo judi online Tidak boleh Di Jepang gak boleh? Harusnya Tapi banyaknya main Pasti Kayak disinilah Kalo Kates pernah? Aku pernah Coba dulu ya Itu loh Waduh Dulu kan dulu Tapi itu boleh? Disini? Gak boleh Kalo ketahuan bisa ditantap Kan ada temenku tuh yang main Tapi aku kayak ngeliat apa itu? Kalo game kayaknya seru Tapi kalo dapet uang Akhirnya aku coba Kita 1 juta urunan Kira-kira dapet gak ya 1 M? Iya Gitu kan? Eh tayo cuman balik 100 ribu Rugi dong Nah itu pelajaran ya Akhirnya makanya kan ada iklan layanan masyarakat Jangan coba judi-judi online kan Itu bisa bikin Lo pernah gak berurusan sama judi online? Gue di US dulu kan Pernah dong Oh US boleh ya? Di beberapa tempat legal kan ya? Iya legal Itu mekanismenya gimana Sam? Kalo di US itu Dulu berapa tahun di US? 6 tahun Nah itu mekanismenya gimana? Ada di distrik-distrik tertentu Atau di negara bagian tertentu aja legal ya? Kalo di negara bagian Pastikan ada kasino-kasino kayak Vegas Udah pasti itu kan legal semua kan? Tapi kalo judi online pun di beberapa siti tuh memang legal Dan kebajangkan disitu orang mainnya kayak yang sport Sport betting yang paling luar biasa disana Sport betting maksudnya taruhan olahraga Taruhan olahraga Misalnya tinju Misalnya tinju Semua olahraga Kayak ini Indonesia Indonesia ini bentar lagi main Berapa bang? Kita pasangnya di 500 ribu Waduh Tapi kalo disana ada fasilitasnya? Ada Pacuan kuda juga setau gue juga Bener Gue pernah main 7 pacuan kuda pas di Amerika Mau rugi gue Itu sistemnya gimana? Waktu itu lo pasang berapa? Kuda juga termasuk judi ya? Bener bener Enggak olahraganya tidak Olahraganya iya Jadi kalo di Amerika itu Balapan 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 kuda Tapi di Jepang juga ada Kalo kuda Oh olahraga kuda Kayak motor Atas laut Namanya apa sih? Kapal Jet ski Jet ski Ada juga Tapi disini kan sampe sabung ayam Ayam diadu Judi ayam diadu Bener Bener Biasanya tuh Kalo di Amerika tuh Apapun olahraganya Biasanya ada judinya Bener 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 Jadi Karena olahraga apapun tuh disana Dan aturannya beda lah sama di Indonesia ya Karena disana tuh ada judinya Jadi olahraganya tuh lumayan maju Karena jadi banyak penontonnya Nontonnya bukan karena suka olahraga Karena dia masang Bener bener Di Jepang juga sama sih Oh ya? Iya Sepeda ada Kuda ada Jet ski ada Oke Dan orang-orang nonton datennya Sabtu minggu Oh rame banget Biasanya taruhan tergede tuh tinju kalo Tinju Iya 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 Bener Jadi tinju tuh ada taruhannya gitu Tapi kamu pernah Selain yang Segini tuh pernah gak? Kalo misal e-sport kan kadang MPL kayak gitu Kayak tanding-tanding Antar tim gitu kan Nah biasanya orang tuh Kayak sama temen aja sih Kayak Oh ya aku dukung gini Kamu dukung gini Kalo misal aku menang Kamu bayar ya segini ya Gitu Kalo di Amerika E-sport beneran ada Jadi e-sport misalnya Dota Tim ini-tim ini siapa yang menang gitu Ada bahkan di website resminya Judi Bener-bener ada Semua jenis Tapi diregulasi kan? Diregulasi Bener-bener Ya cuman gini Ini dari pengalaman ya Ya orang yang pernah tinggal 6 tahun kan Lu cuman sharing pengalaman Gapain 6 tahun disana? Iya dia sempet kerja disana Kuliah atau kerja sih lu disana? Gue memang tugasnya judi doang disana dulu Kuliah Kuliah sambil kerja Terus ngapain balik disini? Disini lebih menghasilkan Iya Oh gitu ya Disana Miss Queen Nggak juga Nggak disana malah gajinya dulu lebih gede dia Disini lebih gede Oh iya salah berarti saya Nah gimana? Nah jadi gini Dulu tuh ya Kalo misalnya kita pake website-website gitu Dan kita menang nih Dia kan transfer ke bank tuh Namanya tuh beda Nama pengirim itu bukan dari Misalnya slot 666 Misalnya kayak gitu Dot com Misalnya itu kan Dia masuknya tuh bisa dari kayak Property rumah misalnya Jadi pemerintah nggak bisa nge-track Ini tuh masuk duit dari mana Terus bulan depannya Misalnya minggu depannya nih Menang lagi Berarti tuh ilegal dong Gue di Seattle Jadi tuh ilegal Tapi kalo di state-state yang lain Seperti itu Buat temen-temen yang nggak tau Kita harus kasih disclaimer banyak Iya 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 Di Amerika Serikat itu kan Terdiri dari banyak negara bagian Iya 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 Setiap negara bagian tuh Punya aturannya yang Beda-beda Tergantung kota gitu ya Tergantung Iya tergantung Si kota ini Menjunjung value apa Di satu negara bagian Bisa satu hal legal Di satu negara bagian Misalnya kalo di Indonesia Jakarta boleh Surabaya nggak boleh Iya betul Lu di Seattle Waktu itu ilegal Cuman gue pernah Ya pokoknya Dia punya mekanisme kayak gitu kan Jadi masuk duit Dari mana tuh Kita nggak tau Dari properti Dari mana Dia tukar-tukar terus Setiap kali masuk duit Iya 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 Terus gue pernah menang Di casino sampe 30 juta semalam Gokil Sampe akhirnya gue bilang kayak Wah ini nih Mantep nih kalo Seminggu sekali kan Tapi gue pernah hilang juga 50 juta semalam Jadi intinya Juni tuh memang Gak pernah menang Iya 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 Jadi dia habisin belapa Ya pokoknya rugilah Kalo di total-total semuanya Lebih banyak ruginya intinya Enggak habisin berapa kak? Waktu di sana Pada waktu di sana Pada waktu di sana ya Ya kayaknya kalo secara histori 4 tahun gue judi nih ya Mungkin rugi 20 jutaan doang sih Jadi menang kalah Menang kalah Menang kalah Menang kalah di total-total Semua rugi 20 juta Kamu pernah nggak berhubungan Dengan yang berbau-bau judi gitu? Taruhan mungkin? Aku pernah di Singapore Oh di Singapore memang legal Karena orang Indonesia pun aku tau Di weekend itu Sampai orang Indonesia tuh Pejabat-pejabat ya Soretusnya ini Terbang ke Singapore demi casino Iya 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 Oke Ini kita ada data nih Dari CNN Indonesia ya Jadi ini terpercaya Bukan kita buat-buat datanya ya Oke Disini katanya judi online Itu menjerat 2,7 juta Warga negara Indonesia Nah ini dia yang menarik nih Mayoritasnya anak muda Nih anak muda nih Kalau menurut kates Kenapa anak muda Lebih cenderung suka judi Kalau menurut kates Ya soalnya menurutku Mungkin mereka kayak Kalo liat Sekali menang kayak Anjir banyak Seolah-olah instan ya Kayaknya cepet kaya Jadi kayak misal Modal 1 juta Kayak tiba-tiba Anjoy 30 juta Oke aku akan Cari duit Untuk judi Kan kates udah Gak main judi lagi nih Aku gak pernah Itu cuma sekali doang Cuma sekali doang Menurut kates nih Kalo saat itu menang Akan keterusan gak? Kalau kamu memahami Kayak ya Tapi aku tetep Bakal Naruh duit Yang aku gak pake Kayak misal 500 ribu Ya gitu-gitu doang Tapi jangan ditiru ya Tapi untung pada saat itu Kamu tidak menang Dan akhirnya kamu gak pernah Melakukan itu lagi ya Iya Kalau kamu emang gak Gak tertarik ya gitu-gitu ya Enggak Sayang duitnya Ya memang sih Episode kemarin Emang kamu pelit Tapi kalo lo yang pernah Melakukan itu Di negara yang Emang mekanismenya legal Saat itu Apa sih Kesenangannya Candu Candunya tuh gimana Sam Lo bisa jelasin gak Kayak Canduan saya agak beda ya Oh iya Tapi Tapi Lu ternyata nanya mulu nih Bang gue juga persteret lu Judinya gimana Oh lu gak suka judi Gue gak suka judi Perjudian yang paling Sering gue lakukan tuh Dalam hidup Sukanya apa? Sukanya Dulu narko Enggak Karena menurut gue Hidup itu sendiri tuh Udah banyak judinya Enggak perlu lagi Ditambah-tambah lagi Judi-judi Menurut misalnya contoh Kan udah banyak hal-hal yang Di hidup ini tuh Kita gambling juga kan Ini berhasil atau enggak Benar-benar Kalau dari lo tuh Waktu itu Balik lagi ke lo tadi Candunya gini Misalnya Kita nonton pertandingan sport Anggaplah kita bilang Real Madrid atau Barcelona lah ya Kalau kita gak masang Itu nontonnya jadi flat Tapi kalau kita dukung banget Real Madrid Kita masuk sedikit aja Anggap 10 ribu rupiah dah Feelingnya tetep beda Apalagi kalau kita Nonton tinju Terus kita pasang duit ya Dia yang dipukul Kita yang sakit juga rasanya Apalagi kalau MME pak UFC Dia yang dipiti-giti Kini yang seser Aku suka duit Kuih 1 juta Jangan mati dulu Tapi dari yang gue denger ya Dari yang gue denger Katanya Mereka tuh industri sportnya jalan Disana Karena ada Andil judinya juga Awalnya pada gak suka olahraga Tapi karena mereka taruh Sebagian dari hartanya disitu Mau gak mau kan ngikutin Betul Kok gak mau jadi belajar peraturannya Tauran juga makin semangat ya Hah? Kok Tauran? Tauran mah gak dijudiin gali Tapi sekali lagi ya Ini kita cuma sharing aja Ini bukan sesuatu untuk ditiru ya Kalau ditiru ya goblok Bener ini dia Tolong-tolong ini di highlight Kalau ditiru ya goblok Ada fakta lagi Di Amerika Itu bahkan sampe player-nya pun Pemain misalnya nih Kemarin ada tinju nih Ryan Garcia lawan Gervonta Davis kan Dia sendiri masang untuk dirinya sendiri Hah? Jadi si petin judinya Ryan Garcia Pede sekali dia ya Dia masang buat dirinya sendiri Dan dia menang Jadi sudah menang dari kompetisi tinju Menang dari judi lagi pak Tapi lo tau gak Ryan Garcia Kabarnya pake doping Iya kabarnya Kabarnya Supaya kuat Supaya kuat Pantus dia masang dirinya sendiri Cura dong Tapi dia gak ngaku Dia gak ngaku Tapi dia gak ngaku Susah juga lah kalau kayak gitu Tapi faktanya Kalau di Indonesia Kenapa Paling banyak tuh yang terjerat judi online Itu yang kalangan menengah ke bawah Kalau menurut kamu kenapa Ya karena Males cari uang gak sih bang Jadi ya cuman kayak game Seru-seruan Kayak misal Misal nih Dapet duit dari lampu merah Habis ngemis Ya misalnya ya Misalnya Bahaya nih gue yang takut deh Misalnya Terus karena mau cuman mau Duitnya berbuah tanpa bisnis Ya judi Yang padahal sebenarnya Lu kan dari background investasi Dan bisnis-bisnis gitu Emang sebenarnya kan gak pernah menang kan Kayak gitu Lu bisa Lu pernah ceritain Mungkin biar ada edukasinya juga Jadi peluangnya judi itu Sebenarnya gak pernah 50-50 Sebenarnya Mau tingkat paling tingginya Di bakarat pun Itu kayaknya 48, berapa persen Itu yang kayak Lu tinggal pilih nih Antara player atau banker Kalau lu pilih player Lu menang lu dapat Kalau lu pilih banker Lu menang lu dapat kan Tapi kalau kalah hangus kan Itu yang paling mendekati Itu pun gak 50-50 juga Jadi kalau peluangnya 49% Dikali banyak Tetap minus jatoh-jatohnya ujung-ujungnya Itu dia Jadi jangan ditiru Dan ini dijadiin referensi aja Iya Gue kayak pintar banget ya disini Kalau misalnya indigo gitu Nebak Indigo Lucu banget Lucu banget Lucu banget Ini lucu banget Ini kita denger Lucu banget Kalau indigo Lihat banker sama ini Bisa gak menang? Indigo kan liat hantu Bukan liat belakang hantu Ada yang bisa Benar apa Benar juga Kalau juga benar juga Berarti ini bisa menang terus dong? Kayaknya sih Gimana ya? Itu juga penasaran sih Aku pingin sih Punya temen yang kayak gitu Atau peramal-peramal yang kayak Masa depan ini akan terjadi Kenapa ini gak ramal langsung itu ya? Benar Lotre juga Menurut lu? Iya lah Iya menurut lu Kamu di Jepang ada lotre gak? Ada Kalau sistemnya di Jepang gimana lotre itu? Iya sama Kayak Nomor-nomor gitu ya Iya pilih nomor Atau Pilih Atau beli Kertas Yang ada nomornya Dan nanti Tau Dapet tepang Itu Laku banget Lalu di Jepang Oh iya? Apalagi tahun Akhir tahun kan Ada yang besar banget kan Itu pada beli Beli benar-benar banyak banget Itu diumuminnya lewat mana? Kalau misal Di TV sih Oh di TV ya Nanti ada TV ada Oh ngeklaim ya Bener banget Ngeklaimnya tinggal ada kantornya sih pasti Iya Nanti tinggal dicocokin kan Iya Seru juga ya Biasanya Kok Indonesia gak ada Eh gak ada Di sini gak lega Oh pelit ya Bukan pelit Oh banyak banget Satu Eh Seribu Seribu M Hah? Seribu Gimana ibar? Satu triliun Iya Satu triliun Satu triliun Tiba-tiba yang dimenangi presidennya sendiri Enggak Enggak Cuman tuh ada triknya juga Bang Cok Apa? Kalau lotre ini ngomongin lotre Lotre Kadang itu mereka kalau yang menang Justru mereka kayak udah tau kan ini yang menang kan Jadi mereka udah sediain wartawan apa semua Makanya lu gak pernah liat kan Kayak orang yang menggosok terus gak menang kan Yang lu liat di berita pasti yang menang terus kan Lagi-lagi balik lagi yang ada berbobo judi tuh Kalau gak settingan ya rugi ya sebenernya Iya benar Ini sekali lagi disclaimer ya Supaya kalian untuk berpikir seribu kali Atau bahkan dua ribu kali Untuk masuk ke yang kayak gini Soalnya ini kita ada artikel nih Menarik nih Coba kita langsung buka Nih viral kisah tragis Oh ini gue tau nih dari kota kelahiran gue lagi Depok Betul Emang kenapa kalau di Depok? Aku lahir di Jakarta Tapi besarnya di Depok Viral kisah tragis Akibat kecanduan judi online Pria 40 tahun dari Depok Kehidupannya hancur Sampai tidur di makam Bang Coki umur berapa? 36 Oh berarti bukan ya Bukan Kalau itu saya Saya itu udah dibuat Masih dimakam Masih dimakam Saya dimakam Berarti itu dong Setuju sih bang kalau yang masalah ini ya Karena ada orang Dealer mobil Waktu itu pas aku mau beli mobil Dia yang handle kan sales Di penjara sekarang Karena? Gara-gara dia mengkombinasikan Antara pinjol Dan judi Duitnya dipinjam online Bunganya gede Dijudikan Hancur makin hancur dah itu Aduh Aku juga tau itu Tau kan kisah-kisah gitu Oke tadi karena lu udah sebut pinjol Ini juga fenomena yang menarik juga nih Pinjol kamu tau gak pinjol apa? Gak tau Kalau gitu tadi kamu Pinjolnya Pinjolnya Iya pinjam online ya Iya Pinjam online tau Tapi di Jepan lagi Kasus yang besar itu Yang orang Baseball Pemain Baseball Yang di Amerika Yang namanya Otani Oke Yang Translatenya dia Orang Jepan juga Oke Dan dia Pakai khusus dia Dan gajinya juga gede kan Tapi Otani itu percaya sama dianya Iya Tapi Tiba-tiba ketahuan Dia ambil duit Dari dia Dan Pinjam online Bener-bener Banyak banget Pokoknya banyak banget Dan ketahuan ditangkap sekarang Di Amerika Dan semua shock Karena Mereka tuh kayak Jatuhnya kayak keluarga gitu loh Jadi tinggal bareng Tapi ternyata Apapun di bareng Tapi ternyata dia menghianati itu Dengan ini ya Emang susah Kalau masalah duit sih susah sih Kalau tentang Pinjol sendiri Kalau lo ngeliatnya tuh Lo ada saran-saran gak Buat temen-temen mungkin yang Ekonominya terdesak Tips dan trik Kalau mau masuk ke Pinjol tuh Gimana caranya yang pertama mungkin Kenapa jadi tips dan trik Biar masuk Pinjol Bukan Kalau memang udah gak ada Karena kan ada yang gawat OJK juga Iya Sebenernya kan Aku tau Masih legal Kamu dulu deh Ya dulu Kalau Pinjol kan butuh KTP Betul Oh gue udah tau nih lanjutannya apa nih Ya kalau misalkan Ya kan KTP Yaudah kayak Pinjem KTP orang Pinjem dong Aku liat muka-muka Ya bagus banget nih Foto Terus udah kan Pinjam Terus abis itu buat bayar yang Pinjaman itu Pinjem KTP orang lagi Oh jadi gali lubang Tutup lubang Gali lubang tutup lubang Banyak kan yang kayak gitu Kalau dari lo sendiri Cuman tadi fenomen itu Kayaknya sekarang gak bisa deh Karena KTPnya setelah difoto Dia harus selfie sama KTPnya Sekarang kayaknya kayak gitu deh Ya tinggal di gini lah Bisa juga Gak salah Bisa juga Itu mah udah pinjol Penganiayaan Itu mah parah banget Soalnya ini lumayan gila juga nih Fenomena Pinjol nih di Indonesia nih Utang Pinjol itu 61,1 triliun Banjiri masyarakat Ini dari mulai datanya dari Februari 2024 Oh my god Setelah gue tau ini Data ini Gue telepon tim gue satu-satu Pinjol semua ternyata pak Gue sampe shock Gede banget lagi Bunganya berapaan sih? Wih gede banget Yang bikin gede tuh karena Misalnya nih Dia ngambil 6 bulan misalnya kayak gitu kan Dia gak bisa bayar dalam 6 bulan nih Dia akhirnya harus pinjem dari yang Misalnya dia ambilnya brand A Brand B Brand C Kan sekarang banyak banget kan Pinjol-pinjol kayak gitu Bunganya tuh setau gue ya Bisa sampe 30% sampe 100% Wuh Kalo misalnya Jadi bisa jadi kita pinjem Ini main bego-begoan aja ya Kita bisa jadi pinjem 1 juta Dan balikinnya bisa 2 juta lebih ya Banyak case yang kayak Udah pinjem 2 tahun nih Dari 1 juta bisa bayar sampe 20 jutaan gitu Karena udah bunga berbunga 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 Kalo gak bayar gimana? Nah ini juga pertanyaan bagus Ya secara hukumnya kan Sebenernya dia gak bisa dikejar kan Ya maksudnya secara hukum nih Tapi ya paling diteror Keluarganya Gitu ya? Enggak sih Gak juga Tapi pake preman Kalau di*** itu film John Wick Gak jam John Wick Tapi gak ditangkap Terus caranya gimana Biar dia mau bayar Tapi meskipun dia tuh udah Miss Queen gak punya uang Bayar 20 juta pake apa? Nah itu susahnya disana Yang mau bayarnya api ginjal Oh jadi kayak Tiba-tiba dateng ke rumahnya Kamu gak mau bayar Jadi kayak dipotong sendiri Apanya dipotong? Ginjalnya diambil Gak bukan Itu bercanda Bercanda dong Tapi biasanya gini Biasanya tuh Kalo Kan pinjol ini juga gak semuanya ilegal ya Ada yang diawasi OJK juga Disa tau gue Nah itu bingung juga gue Kenapa sampe OJK mengawasi kayak gitu ya? Kayaknya memang bunganya gak sebesar Kalo yang tidak diawasi OJK mungkin Ada mekanisme yang memang bisa diikuti yang legal Gue kurang tau ini bukan bidang gue lah Iya Tapi intinya menurut gue Kalo misalnya tadi pertanyaan bagus tuh Kalo emang dia gak punya duit kan Gimana? Dikejarnya gimana? Biasanya sih Itu juga yang jadi pertanyaan gue sih Lu gak banyak kayak sosok mau jawab Tapi lu juga pertanyaan juga Lu juga gak tau berarti Tapi kalo kayak gini gak ditangkap Kenapa? Apanya yang gak ditangkap? Orang yang pinjolnya atau perusahaannya? Dua-duanya Sante aja Gak apa-apa Kalo perusahaannya itu Kalo perusahaannya itu Diawasi oleh OJK berarti resmi Dia gak bisa ditangkap Kalo misalnya perusahaan yang tidak diawasi OJK Gue gak ngerti mekanismenya gimana Kenapa tidak ada tindakan hukum atau yang lain-lain Tapi Gue gak tau ya tolong dikoreksi Kalo misalnya kita pinjol Dan tempat kita pinjol itu tidak resmi Sebenernya gak apa-apa kalo gak bayar Asal betul kata Sam tadi Kita mentalnya kuat diteror terus Iya itu Jadi gak ada hukum yang bisa ini kan Iya Asal mentalnya kuat Asal aja mentalnya kuat Nanti tiba-tiba misalnya kita lagi tinggal dimana Ada yang nyamperin Atau HP di telfon-telfon Gitu Berarti kalo gak diangkat pun ya Kalo kita kasih alamat palsu gimana? Karena KTP Oh iya kalo KTP udah pindah ruwa Enggak KTP-nya orang lain Kan bisa Kamu masih ngotot Kalau misalnya siapa tau Aku bisa dapet uang gratis dari pinjol Oke ini pertanyaan yang sangat menarik Gua pasti punya temen banyak Pernah dijadiin kontak darurat pinjol gak sama temen lu? Iya Gua belum pernah untungnya Oke Dan gua udah nanti-nanti tim gua Jangan sampe ya Gua yang lu tuker-tuker gitu Kalo kamu? Aku juga enggak Hmm Kalo kamu Kak Tes? Pernah Dan gua gak ngerti gimana caranya Jadi semua temen-temen dari temen gua nih Diteleponin untuk tanya Dimana dia? Dimana dia? Karena dia ngilang Gitu Jadi ya Sampai gua bilang Pak Saya gak tau Jangan telepon-telepon saya lagi gitu Tapi Mau gak mau orang di sekitarnya Juga jadi ikut ke teror gitu Tapi dia memang meninggoy Atau masih ada? Masih ada tapi kabur Oh Emang susah sih kalo kayak gitu Kenapa orang-orang pinjem duitnya? Karena Ya karena gak punya uang Itu yang kita mau bahas nih tadi kan? Itu dia Gimana? Ayo Kalo menurut gua sih Gaya hidup juga ya Tapi menurut Itu beda-beda setiap orang Kita gak bisa Iya wey Ada orang yang misalnya Awalnya sih dia Pengeluaran dan pemasukannya seimbang Tapi kan kita gak pernah tau Apa yang terjadi di hidup orang tersebut Entah tiba-tiba keluarganya ada masalah Nah ini Kalo case di timku itu ya Dia tuh generasi sandwich Jadi dia harus biaya adiknya Kalo terakhir rumah Orang tuanya udah pensiun Dia biaya orang tuanya Jadi gaji dari gua pun gak cukup Jadi mau gak mau nih gitu kan Anggapannya harus pinjol nih Iya Nah jadi sudah juga kita berkata Kayak gak boleh pinjol Nah kalo situasinya kayak mereka gimana gitu ya Betul karena kita juga bukan Tidak ada dalam posisi Untuk memberikan solusi sih sebenernya Betul Sampai kalo gua jadi dia Apa yang akan lu lakukan? Yang gua akan lakukan adalah Misalnya gua udah terlilih pinjol nih Iya Gua akan bener-bener memohon dulu Sama temen gua yang baik banget Untuk jangan sampe ada bunganya dulu Untuk lunasin dulu nih semua at least Oke Gua akan start bener-bener dari zero banget Iya Dan kerja itu sebanyak yang gua bisa Misalnya gua sekarang kerja di SEM Dari jam 12 siang sampe 5 sore Sebelum jam 12 gua kerja apalah Entah gua freelance kan Setelah itu gua jualan donat Kak jualan apa Mau gua jual koran di jalan Gua bakal sekuat tenaga untuk At least lunas dulu dahin hutang Betul Gua bakal gitu sih Makanya kalo gua ya Kalo aku ya Kalo aku tuh kayak misalnya ngeliat orang yang pinjol Gua gak pernah ngejudge sih Yang gua goblok-goblokin tuh Yang pinjol untuk judol tuh goblok Nah itu Tapi kalo misalnya pinjol karena kebutuhan keluarga Eh siapa kita Iya Siapa kita untuk ngejudge-ngejudge orang kan Ya paling cuman ngomong Aduh gua prihatin Jangan jadiin kontak darurat ya Gitu Tapi kalo Tadi kan pinjol kan itu ke ini ya Ke sebuah Organisasi PT atau apa Kita pinjem duit Kamu pernah gak dipinjemin duit sama temenmu? Mau ini bagus Oh pernah dong Tapi sehari langsung dibalikin Wah Beruntung Iya Satu dari satu juta orang nih kayak gini nih Iya jadi kayak dia bilang Tis mau pinjem dong Sepuluh Nanti malam aku balikin Oh oke Aku transfer Tapi kalo misalnya yang Eh aku pernah ding Dia pake buat judi Hah? Bajuan apa? Tapi dia bener judi Oh buat judi Tapi dia beneran balikin Bualan depannya Oke Tapi aku cuman pinjemin dua kalian Tapi itu aku kan gak tau Dia buat judi ternyata Tapi aku pas tau aku langsung kayak Udah lah aku gak mau pinjemin lagi Kalo ternyata buat judi Gitu Kamu ada ini gak? Ada kriteria orang seperti apa Yang kamu pinjemin Dan mindsetnya seperti apa Biar kamu juga gak deg-degan atau gimana gitu Saat minjemin orang Harus orangnya yang kayak Ya tipikal ya punya duit Pertama itu dulu ya Ya punya duit Sama Ya tanggung jawab Dari misal dia kerjaan Dan dia kayak gak nganggur juga Jadi kamu paling tidak Setidak-tidaknya Kamu bisa Berpikir dia bisa ngebalikin lah Ada kerjaan lah Bener Kalo kamu Haruka pernah gak ada di situasi dimana Ada orang mau pinjam duit sama kamu Kalo aku Atau waktu mau pinjam duit tiba-tiba aku bahasa Jepang Saya tidak Tapi Saya tidak mengerti mas Hari gue tukar cemas Aku gimana kalo kamu Kalo aku Kalo aku biasanya Di karena aku kasih tau sama nenek Kalo orang yang pinjam duit Kalo kamu mau kasih ke dia Angkapnya dikasih aja Filosof yang bagus Jadi kalo kamu gak pengen Kasih Meskipun dia minta pinjam duit Misalnya aku kasih Tapi akunya yang teror ke dia Kayak Kemarin aku kasih itu Dibalikin tuh Itu jangan Lebih baik gak usah Lebih baik gak usah Jadi kalo dia balikin ya Syukur Kalau enggak ya Enggak gitu Jadi kalo kamu yang gak ada rasa kayak gitu Gak usah dikasih Dari awal gitu Tapi pernah gak ada di situasi seperti itu Haruka? Ada sih Cuman aku Aku juga pasti liat orang dan Butuhnya apa gitu Kalo emang butuh kayak Maaf Aku Karena Seminggu Terakhir bulan Aku belum masuk gaji Jadi gak bisa makan Misani-misani Kalo kayak gitu Aku pasti kasih juga Karena urgent ya Iya Tapi kamu kasih dalam bentuk makanan Atau uangnya? Uangnya Kenapa gak kamu masakin Makan anak aja nih Kamu kasih aja Karena kan dia butuhnya makan Biar lucu Iya Itu biar lucu Kalau kamu kasihnya Emang kalo kebutuhannya urgent Kamu ya kasih ya? Eh kasih Cuman Aku gak minta balikin Jadi kalo dia balikin ya Gak apa-apa Kalo enggak ya Enggak karena aku emang Aku yang kasih gitu Tapi yang bener sih bang Rata-rata kalo misalnya dia pinjem Aku gak pernah minta Maksudnya kayak Biar dia balikin sendiri Iya Tapi kalo tidak dibalikin Cukup tau gitu Iya Tapi yaudah Limit Nanti sebelum ke lo ya Karena pasti lo Banyak Kalo lo nih limit 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 tertinggi Yang willing Untuk lo kasih Di teman yang membutuhkan Berapa Di nominal berapa lo stop Satu juta Wih pelit ya Loh bukan pelit kan setiap orang yang bener-bener Bener Bener Pantes Pantes ente ikhlas Gua kira ikhlas karena Wah ilmunya bagus juga Satu juta mah itu hitolnya saya Loh minggu Kalo-kalo Kak Tes Limit ya Limit ya Limit 30 Oke Kamu kalian cocok loh Ini kan masalahnya kan si Kak Haruka Kan istilahnya juga Punya kerjaan banyak Dan lain-lain Limitnya cuma satu juta bang Enggak Karena memang dari awalnya Haruka juga hemat orangnya Iya Aku juga hemat loh bang Hematmu sama hemat Haruka Beda jauh Jauh Aku sampe dikira Medan lo gak punya uang Medan emang brengsek Kalo Medan Dia bilang kayak gini Lu ini ya Lu yatis ya Gua liat-liat Banyak kerjaan Tapi kok gua liat Lu gak punya duit ya Kayak gitu anjir Bilang sama Medan Bukan gak punya duit Ini aku simpan Iya Tapi yaudah Tapi kak dia ngomong gitu Ya buat supaya aku Kan bercanda juga Supaya aku bisa menikmati hidup aja Iya Me time Eh cuma aku perasaan banget deh Di Jepang itu orang kalo mau ngutang Itu kayak di Indonesia Kayak usap-usap dengkul Yang kayak maaf ya Mohon maaf ya Oh iya Jadi tradisi Minta-hutangnya kan di Indonesia kan Budaya di Jepang tuh Kalo mau minjem duit Gimana biasanya Ke temannya Iya Langsung to the point Atau Enggak pasti kayak Perasa basi Tau enggak Aku tuh lagi gini-gini Kayak gitu Oh sama Beri jinget cerita sedih dulu Ada dramanya Ada dramanya dulu Ujung-ujungnya Bisa enggak Kamu bisa bedain enggak Mana cerita sedih yang curhat Mana cerita sedih yang mau minjem duit Enggak sih Soalnya aku gak begitu denger banget Soalnya sama aja kalo denger Atau kamu pas biasanya Dia cerita sedih kamu gini Nah kalo lo Sam Kalo lo dalam kasus lo Lo ada Lo mindset lo saat Ada orang yang pengen pinjem duit Lo bagaimana cara menghadapinya Apalagi kan Lo dikenal sebagai Influencer yang Berbicara tentang kesuksesan Tentang investasi Lo cara pandangnya Atau mindsetnya gimana Siapa tau Ini ada Uang gue Uang gue sekarang nyangkut Di orang-orang 100 juta Nyangkut Bener-bener sekarang Satu juta Tiga puluh juta Seratus juta Eh yang nontonnya balikin Di diri gue Loh itu kenapa Itu kenapa Kita kenapa kan sih Seratus juta masalahnya Enggak bukan Itu banyak total Total Di beberapa orang Makanya gak boleh sebaik Iya Bukan sebaik Cuma kayak Ini ada kayak orang nih Yang mau ini Alasannya misalnya kayak Ini mamaku lah di rumah sakit Gitu-gitu kan Oh mulai deh Mulai deh Kadang aku kayak tergerak Pernah sekali sampe followers gue bilang Bang ini aku udah tiga tahun Mau mudik Tapi gak bisa mudik Diganti deh Diganti deh Satu juta aja bang Gue kasih satu juta Gue cari Udah keblok gue Dari situ gue udah gak pernah Mau pinjemin orang duit Sebenarnya mungkin dia mudiknya Mudik dari sosial Lo gak baca Lo gak baca Baik sih Tapi yang bener sih Aku malah mikir Baik sama goblok Gak beda jauh ya Sebenarnya gini Makanya tadi betul Kata neneknya Haruka Karena memang kita sudah mau ngasih Mindsetnya memang udah mau berbuat baik aja Supaya kita gak sakit hati Betul Menenekmu sih betul Tapi Tapi memang susah ya Kalau gue sih Gue Contoh ya Untuk menghindari di posisi-posisi seperti itu Gue dengan sengaja Tidak pernah baca DM Dari Kan kita kan settingan DM Instagram tuh Bisa kita setting Dari mulai yang masuk Yang follow Yang centang biru Atau apa gitu Eh gue gak tau sih nih Bisa Bisa Jadi gue Yang gue baca tuh Cuman DM-DM Yang memang ada possibility Untuk hubungan kerja Kayak misalnya Saman siang kak Coki Tapi kalau misalnya Yang cerita-cerita sedia apa Gue mencegah Diri gue ada di posisi itu gitu Bagus juga strategi lo ya bang Halo Bang Coki Bang Coki Request aja gak dibaca Aku aja temennya sendiri Gak dibaca Aku mau reply Apakah Bang Coki menjadi Afiliator Shopee Gak dibaca Itu dia Karena Satu jarang main sosmed juga Aku udah jarang main sosmed Karena Emang Emang boomer-boomer Udah tua aja Gue jarang main sosmed Nah ini dia Ini ada artikel Wah aduh Ini kenapa Jadi dark begini Jadi ada orang yang Mengakhiri hidupnya Karena sudah terlilit Utang pinjol Yang sudah sangat besar Itu 2023 aja Dari yang tercatat Ada 25 orang Yang mengakhiri hidupnya Karena utang pinjol Gokil Tapi emang Gue paham sih Kalau gak punya jalan keluar Itu emang susah banget sih Mungkin gara-gara yang teror-teror preman ini loh Dia gak kuat kan akhirnya Diancem di apa Itu gak Tapi kalau diancem doang Kalau misal Logikanya kalau misal diancem doang Kalau dibunuh juga Mereka gak dapet uang dong Jadi ya Eh 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 Gak ada duit Gitu dong Iya juga ya Masuk sih logikanya sih Iya Nah buat yang nonton Kayak gitu aja Tapi kalau Kalau lu sendiri Saya Lu sekarang udah di tahap Mengikhlaskankah 100 juta itu atau Gue masih effort sedikit Tapi kayak Aduh susah sih kayaknya ini Gue udah WA udah gak dibalas Tapi sekarang lu udah ada di posisi yang lebih milih-mili dong sekarang Gue bahkan sekarang udah gak mau ngutangin orang Jadi hati gue yang tadinya masih iba Sekarang jadi kayak batu Kayak udah gak bisa punya rasa lagi Emang begitu sih Karena gue Gue ada hati buat orang Gue disakitin gitu loh Kalau gue ya Kalau gue tuh Gue pasti Gini Gue memang kan persona yang gue Tim Yang gue munculkan di social media ini Kayak gak peduli orang Sangdar Gue juga suka bantu orang Tapi gue lebih mending bantu langsung Apa yang dia butuhkan Daripada uang Misalnya contoh itu Makanya tadi gue bercanda yang tadi itu Misalnya contoh gue mau makan dulu Iya 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 Mendingan langsung gue kasih makanannya Iya 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 Jadi menurut gue lebih tepat sasaran Dan kalau kita beli makanan kan Ya maksud Kembalikan itu sushi yang sudah gue berikan Gak mungkin kan Iya 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 Contoh gue sih lebih kayak gitu Benar benar Misalnya contoh kayak Misalnya contoh kalau skenario nya Eh tolong dong orang tua gue sakit apa segala macam Oke kemana saya harus transfer Uang ini gitu Mana ke rumah sakit mana Atau apa gitu Jadi langsung terpoint Tapi tagihannya 200 juta misalnya Langsung tiba-tiba gue bahasa Jepang Mohon maaf saya tidak mengerti Bahasa Indonesia mohon maaf Gitu Kalau lo Sebelum lo sesukses sekarang nih Sam Lo pernah gak kepikiran Di titik terendah Sampai lo merasa harus pinjem duit Masalahnya gue dari keluarga Yang gak pernah kurang duit Jadi Iya kaya Memang kan faktanya seperti itu Bukan mau sombong Bukan mau sombong Cuman kan Ya gue bukan yang kayak Motivator yang kayak Aku dari orang susah Dari nol Aku jujur aja Aku kuliah di Amerika Jadi belum pernah di posisi kayak gitu bang Kalau aku Jadi saya berarti Salah nanya ya Boleh dikeser Boleh dikeser dulu Kalau aku Karena aku tinggal bareng sama nenek Dan Saudaranya ada 4 Jadinya emang susah ya Dari kecil susah Jadi kalau cari duit Pasti neneknya juga Susah banget ya Oke Dan pas Saat aku jadi Merekerja Aku Biayain buat Ya neneknya Atau adik-adiknya Gitu Itu emang susah sih Dan kata orang Aku gak punya duit Karena ini biaya ini Ini Ya sama gitu Aku juga Tapi emang cari duit Emang susah gitu Gak segampang itu Tapi orang-orang Lihat artis Ini kia di TV Cuman berjanda Dapet duit Iya Padahal sebenernya Susah juga kan Gitu juga Gitu Jadi semua kerja Emang susah gitu Betul Yang menganggap pekerjaan ini gampang Biar anda tau ya Saya ngantuk loh nilainya Cuman kan harus profesional Iya Kalau anda ini kopi semua loh Disini Saya kalau ditunggu Sama diabetes nih Belum tentu nutup loh Iya Bojoknya udah berapa kopi tadi? Oh banyak Tadi ada tiga kopi Kalau gak salah Karena memang Semua kerja susah Emang semua sama Jadi Apapun yang kerja Ya pasti susah Dan cari duit Emang gak segampang itu Jadi ya Mungkin orang-orang Judi kan gampang Jadi yang kesana gitu kali ya mungkin Seolah-olah orang ngeliatnya kayaknya gampang ya Memang gampang Memang gampang sih Gampang bangkrut Itu nih ya Sebenernya easy money Tapi kalau misalnya aku Kalau bisa ya gak ngutang Sebisa mungkin Iya kan bisa Tapi pernah gak ada di posisi sampe ngutang? Enggak Aku biasanya kalau misalnya gak ada duit Ya kira-kira bikin bisnis apa Yang kira-kira duit sementara Eh tapi jangan Don't get me wrong ya Sebenernya hutang sendiri bukan Sesuatu hal yang buruk juga loh Memulai bisnis pun kita bisa hutang ke bank Sebenernya Ya kan sebenernya Yang penting hutang itu produktif bisa masih Karena bukan yang konsumtif Betul Kayak perusahaan-perusahaan yang besar sekali juga Ada hutang-hutang yang ini Yang memang dilakukan Jadi balik lagi Kita hutang tuh untuk apa Gue juga pernah Kok di posisi ngutang gue juga pernah gitu Tapi ya Gue berusaha sebaik mungkin Untuk sedikit-sedikit membayar gitu Biasa buat apa Bar? Ya biasa Tapi ya kalau gak begitu banyak duit Malah lebih suka belanja atau apa gitu Aku heran deh kayak Kayak gak punya duit Tapi kayak Kemarin kayak belanja gitu Kenapa makin dibelanja gitu Itu namanya brengsek Iya-iya Dan gini loh menurut gue Siapapun yang ngutang Gak apa-apa anda ngutang Tapi kalau anda ngutang Tonong story-story belanja gak usah gitu Iya Benar-benar Itu kan buat orang yang minjemin Kayak what the fuck Oh kadang juga kalau misal yang minjemin Mungkin lagi mendesak ya Dia jadinya enak lagi Lebih galak dia daripada yang kita yang lagi ya Bang ya Kalau gue dulu ada di posisi Dulu ya sekitar 8 tahun yang lalu lah 8 tahun yang lalu tuh gue masih sering ngutang kan Dulu waktu karir belum sebagus sekarang gitu ya Ada pernah di posisi itu gitu Tapi memang Untungnya semuanya udah selesai sih Semuanya terbayar gitu Dan buat temen-temen juga Tapi susah ya Semeh Kalau ngomong soal utang tuh Kadang kita juga Gak ngerti masalahnya di apa juga Sampai harus ngutang Sampai harus ngutang Jadi gue juga gak bisa ngejudge sih Bener Jual ginjal lah Iya Kalau ada temen yang ngutang Terus gak bayar Menurut lo itu kriteria temen yang red flag gak? Lo dulu sem? Iya iya sih Gue Maksudnya gini Misalnya dia hutang 10 juta ya Tapi dia ada keinginan untuk bayar Aja Dia ngechat kayak Bro update ya Hari ini Sorry bulan ini gue belum dapet income Berarti lo juga ngeliat intensinya juga ya Iya walaupun cuma ber Gue cicil dulu ya 100 ribu aja dulu Itu jauh lebih Iya lebih oke Daripada hilang total Gue yang nyari Pada saat dulu dia mau ngutang Dia nyari gue kayak Ayo please please sekarang Dia ngilang gue cari Kabur gitu kan Itu yang susahnya disitu sebenernya bang Kalau kamu Red flag gak? Atau kamu menghindari gak? Misalnya ada temen nih Yang ngutang sekali Iya Menjaga jarak gak setelahnya? Enggak sih Tutup temenan Cuma kalau Tentang one sih Kamu agak lebih strict ya? Iya jadi Aku sih gak mau ikut campur gitu Iya Karena untuk dirimu aja Kamu agak pelit ya? Iya Kamu lagi untuk orang lain Yang which is gak apa-apa juga Minta ke temen lain aja gitu Oke Kalau kamu sendiri gak Tess? Kalau aku Tergantung Kalau misalnya dia Memang buat keluarga Iya ya gak apa-apa Tapi kalau misalnya buat belanja Baru aneh menurutku Tapi ada gak sih orang yang mengutang Langsung to the point Kayak eh gue mau beli tas Hermen Enggak biasanya aku Biasanya aku pasti nanya Loh kenapa? Buat apa? Harus jelas dulu Kamu agak detail nanyanya Iya detail dong Biar aku merasa Kalau misalnya aku ngutang Eh aku ngeminjemin itu untuk bantu Dan kalau misalnya gak balik Iya yaudah Misalnya contoh Aku nih keluarga aku di rumah sakit gitu Coba mana foto infusnya Iya 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 Tapi emang ini Coba fotoin Besner juga Coba fotoin Coba foto dulu Biar ikhlas Iya Biar kita gak dibohongin Pernah gak waktu lo udah terkenal nih Ya gue juga sih nanti gue juga share ya Ada orang-orang yang akhirnya ngechat Dan minta bantuan ekonomi gitu pernah gak? Banyak banget kalau di gue mah Setiap hari pasti Puluhan sampe ratusan kalau gue Semua orang minta-minta Itu mending lo baca Atau memang lo tolak Atau lo gak baca Gue gak baca Gue gak baca juga Iya paling gue buka-buka Cuma gue tetep pencet Yang paling brengsek tuh ya Kadang kan kita gak mau baca Ke pencet Ya Iya Ada yang tau aku juga Tapi kalau misal di DM request Kalau Bang Coki pencet Belum tentu kebaca kok Iya memang Itu kan kalau di DM Kalau temen Oh iya Betul ya Betul ya Bahaya settingan WhatsApp gue tuh Yang centang doanya tetep abu-abu Jadi Mau gue pencet Itu bukan sombong ya Itu bukan karena sombong ya Untuk menghindari situasi-situasi yang gak enak sih sebenarnya Tapi kalau kamu tuh bisa ya Kamu tuh orangnya gak enakan ya Kamu bisa dengan ngomong Sorry aku gak bisa ngasih Kamu orangnya Emang bisa ngomong seperti itu Karena orang Indonesia biasanya gak enakan Iya Apa semua orang Jepang kayak gitu Enggak sih Cara nolak Tapi karena emang aku gak jujur gitu Jadi aku bilang ke orang-orang juga Aku gak punya duit juga sama gitu Oh gitu Kita sama semua Tapi kan kamu masuk ke ini Ya terus hasilnya emang kamu tau berapa Itu jadi Aku juga gak punya duit banyak gitu Oh berarti kita harus sok miskin Iya Iya Bener Iya Iya Udah aku aja makan di pinggir jalan gitu Oh iya bener juga ya Iya Jadi kita sama semua Jadi kalau emang kamu pengen punya duit Ya harus cari kerja dulu Dan belanja atau apa Kan bisa dikurangin juga gitu Betul Kita sesuaikan gaya hidup kita dengan pemasukan kita Tapi memang ada keadaan-keadaan tertentu Yang kayak Sandwich Generation tadi Yang kita juga gak bisa ngejudge ya Setuju Kasian sih itu memang itu Sam Setuju Tapi kadang bingung juga sih Kalau misalnya dapet DM kayak gitu Kan mereka juga ada di sekelilingnya Kenapa harus minta kita Pasti dia juga mintanya ke banyak juga gak sih Iya Bisa jadi yang sekelilingnya itu juga Adalah orang yang memang Dia tidak yakin bisa memenuhi Iya tapi maksudnya dia pasti juga Nge-DMnya Nge-DM Bang Joki Nge-DM aku Iya Iya sih Dia mencoba lah effort dia Dan kalau pilih kasihan Ya kita juga kasiang gitu Betul Jadi kayak Orang tuh kasih duit Kayak Iya soalnya dia kasiang banget Ya kita juga kasiang Iya betul Masa dia doang kasiang gitu Betul Ya berarti sebenarnya kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah Menurut gue Anda mau berhutang atau tidak Itu hak Anda Betul Iya Nah kita Gak usah nge-judge lah ya Orang yang punya utang ya Kita tingkan kita bisa memilih-milih gitu Dan Good luck buat Sam yang 100 juta Iya Lo kasih bunga gak? Kagak Gue bukan bang Tapi kayak gitu juga gue Gue bantu-bantu aja gitu Tapi emang baik sih Orangnya yang baik Orangnya baik kok Dia orangnya baik aja Kamu ini tipemu gak Haruka? Ya juga ya orang kaya Orang baik Pacarku disini tuh Ya kan gak mungkin dengan setia kayaknya Sudah nikah belum? Belum Ya udah Masalahnya dimana kalau pacarku emang masalah? Tapi sudah dia udah tunangan Oh udah tunangan Tapi tunangan gak belum nikah kan? Masih di push Masih di push Masih di push Kalau gue rasa untuk Haruka masih banyak Ya kalau nikah juga gak apa-apa Tercila enter nikah lagi Ya sudah kalau gitu Terima kasih banyak Sudah menonton di luar Nurul Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya 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 Terima kasih.